Tiga hakim yang memimpin kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama mendapatkan promosi jabatan. Menanggapi hal itu, jurubicara Komisi Yudisial Farid Wajdi mencurigai promosi jabatan yang diberikan Mahkamah Agung pada ketiganya. Tiga hakim yang mendapat promosi adalah hakim Dwi Arso Budi Santriarto menjadi hakim pengadilan tinggi di Bali. Sementara Abdul Roshad menjadi hakim tinggi di pengadilan tinggi Sulawesi Tengah dan Juh Priyadi menjadi kepala pengadilan negeri Bandung. Jurubicara Komisi Yudisial Farid Wajdi menyampaikan semua pihak patut mencurigai promosi jabatan yang diberikan MA karena promosi diberikan hanya satu hari setelah pembacaan fonisidang kasus penodaan agama Basuki Cahaya Purnama. KAYE juga meminta agar MA bersikap transparan dengan membuka rekam jejak ketiga hakim tersebut. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dwi Arso Budi Santriarto dipromosikan menjadi hakim tinggi pada pengadilan tinggi dan pasar Bali. Ketua Mahkamah Agung Muhammad Al-Hatta Ali memberikan promosi itu hanya berselang dua hari setelah Dwi Arso memfonis Ahok selama dua tahun penjara. Hanya berselang dua hari setelah fonis kepada Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama dijatuhkan, tim Majelis Hakim Persidangan Ahok mendapat promosi jabatan dari Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali. Hal tersebut diketahui dalam dokumen rapat tim promosi mutasi yang dipublikasikan di situs resmi Mahkamah Agung pada Rabu Malam. Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santriarto yang terlihat menempati urutan ke-142 mendapat promosi menjadi hakim tinggi pengadilan tinggi di Denpasar Bali. Mengikuti prestasi Dwi Arso, Hakim lainnya, Abdul Roshad, mendapat promosi menjadi hakim tinggi pengadilan tinggi di Palu, Sulawesi Tengah. Sementara Hakim Jupriadi menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Bandung, Jawa Barat. Menanggapi keputusan rapat atas promosi terhadap ketiga hakim itu, Rituan Mansur, selaku Kepala Birohukum dan Humas Mahkamah Agung mengatakan bahwa proses promosi telah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Keputusan promosi berlandaskan kebijakan karir yang bersangkutan dan tidak terpengaruh atas kasus yang diterima Ahok. Sebelumnya, kasus yang menimpa Basuki Cahayapurnama dianggap banyak pihak telah mendapat tekanan dari pihak tertentu. Maka wajar, keputusan promosi terhadap ketiga hakim itu mengundang perhatian publik yang terlebih lagi hanya berselang dua hari atas fonis terhadap Ahok. Tim Liputan, Berita 1.